Produsen pesawat Boeing menawarkan kenaikan gaji hingga 30% selama 4 tahun kepada puluhan ribu pegawai yang mogok kerja. Penawaran ini disebut-sebut merupakan yang terakhir dan terbaik karena mogok yang dilakukan sejak 13 September 2024 lalu, ini masih terus berlanjut. Boeing juga menawarkan untuk mengembalikan bonus kinerja, meningkatkan tunjangan pensiun, dan menggandakan bonus ratifikasi menjadi 6.000 dolar Amerika. Jika para pekerja menerima tawaran tersebut paling lambat Jumat 27 September ini, hal ini tercantum pada surat yang dikirim perusahaan kepada serikat pekerja. Belum diketahui apakah tawaran baru tersebut bisa diterima lebih dari 32.000 pekerja Boeing di Portland dan wilayah Seattle. Para pekerja sebelumnya menuntut kenaikan gaji sebesar 40% dan pemulihan bonus kinerja. Saat ini, Boeing berada di bawah tekanan untuk mengakhiri pemogokan kerja sekaryawan yang membuat perusahaan rugi miliaran dolar dan mengganggu kinerja keuangan perusahaan dan mengancam penurunan peringkat kreditnya.